dunia yang bakal menyamanakan kita karena bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dunia yang disuruh ditinggalkan barang benda, manusia yang pacang menyulitkan kita dihadapan Allah itu yang disuruh kita zuhud jadi kalau disamuan dunia disuruh zuhud, zuhud itu bukan artinya kita tidak punya harta sama sekali, tidak ada zuhud itu bukan tidak punya rumah zuhud itu bukan tidak punya motor zuhud itu bukan ada punya duit tapi zuhud itu zuhud artinya dan berzuhud di dunia yang rendah kenikmatannya maksudnya rendah kenikmatan dunia itu ni'mat yang ada di dalam dunia ini kadalawas rasanya ini disebut adhani matah uhat rendah kenikmatannya nyaman yang kita rasakan besokan tadi masih ada wahini nyamannya ada lagi kenikmatan yang kita rasakan pada malam tadi kadangkan kita rasakan lagi pada siang harinya nah ini maksudnya kenikmatan di dalam dunia itu rendah nilainya seorang petani seorang petani ini di dalam satu kisah melihat Nabi Sulaiman terbang Nabi Sulaiman itu terbang cukup dengan sekaping papan kemana si jin mau terbang angin siap membawa terbang kenapa Nabi Sulaiman ini terbang di atas pohumaan yang disitu ada orang bertani jadi si petani ini bergeritik dalam hati aku anak datakun lawan Nabi Sulaiman ini tiga macam dia hanya kawa Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman agar turun dan dapati petani itu jadi papan sakap yang tadi turun ujar Nabi Sulaiman wahai petani ikan menakdotakun apa lawan aku ujar petani ada tiga yang aku takunakan yang pertama wahai Nabi Sulaiman kenikmatan yang pian rasakan semalam itu masih lah pian rasakan sekarang jadi Nabi Sulaiman kadang ada lagi nikmatan semalam itu sudah kurasakan semalam hari ini hilang sudah rasanya nah ujar petani demikian pula ulun ulun yang lapah semalam itu kadang ulun rasakan lagi lapahnya pada hari ini ulun yang semalam makan pakasam itu ada lagi rasanya wah ini jadi sama wah ini kita nah yang kedua apakah piannya kainah mati jadi Nabi Sulaiman aku kainah mati juga berarti sama aja ulun pun kainah mati juga yang ketiga apakah piannya mati kainah dihisap oleh Allah jadi Sulaiman jelas aku mati dihisap oleh Allah nah sedangkan ulun mati kadang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ulun kadang banyak mempunyai harta nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kenikmatan dalam dunia ini rendah kenikmatannya lain hal kenikmatan surga nah nikmat surga itu yaitu zayat selalu bertambah kita makan dengan hari ini sampai isuk nyamannya masih kadang hilang lagi makan pulang banyak diceritakan bahwa orang-orang yang awliya kasih Allah subhanahu wa ta'ala itu bermimpi makan makanan surga bermimpi makan makanan surga begitu terbangun daripada guringnya 40 hari kaya dia mau makan makanan dunia melihat nasi muntah melihat iwak ayam muntah kenapa? karena kenikmatan makanan dalam mimpi di surga jadi masih terasa nyamannya nah ini kenikmatan surga ada yang bermimpi berkumpul atau bergaul dengan bidadari begitu bangun daripada tidurnya dia ceraikan bininya kenapa? muar melihat binin yang ada malam tadi kenikmatan lawan bidadari bertahun-tahun kenikmatan dengan bidadari itu masih terasa nah inilah kenikmatan surga itu kenikmatan yang tinggi kalau kenikmatan dunia ini ada ni'mat yang rendah kenikmatannya negeri yang penuh dengan wabah penyakit macam-macam penyakit kadang terhitung jumlahnya penyakit yang ada di dalam dunia ini dan tidak satupun kenikmatannya yang di dalam dunia ini sempurna kadada artinya apa-apa ni'mat yang kita rasakan dalam dunia ini akibatnya membawa kepada ada baik orang yang ni'mat dengan gula ketujuh makanan manis-manis karena tuhannya akhirnya karena penyakit gula encing manis orang yang ketujuh makan daging ujung-ujungnya kainah darah tinggi orang ketujuh makan hintalo ujung-ujungnya kainah kulistrol tinggi nah semua ni'mat yang diberikan Tuhan dalam dunia ini kadang sempurna dunia melalaikan manusia dari akhirat tidak kekal serta penuh persoalan maka jauhi dan tinggalkanlah nah ini pengertiannya syair yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dimaksud dengan berzuhud di dunia adalah menghapuskan hasrat untuk memiliki dunia ini salah satu diantara pengertian zuhud kadang kepingin memiliki nangka dada khulubul kalbi amma khalabihilyat kosongnya hati dari sesuatu yang kosongnya tangan artinya kadang mengaping ini sesuatu nangka dada berisi daripada dunia nah ini termasuk daripada bagian zuhud menghapuskan hasrat untuk memiliki dunia karena menyadari bahwa dunia ini sangat rendah penuh tipu daya akan segera musnah dan melalaikan manusia sehingga mereka tidak mengabdi kepada Allah Ta'ala dan tidak beramal untuk negeri akhirat oleh karena oleh karenanya dalam baik syiir diatas sayyid abdullah bin alawi alhaddad radiyallahu anhu menyifatkan bahwa nilai keniamatan dunia sangatlah rendah penuh dengan penyakit dan tidak ada satupun keadaannya yang sempurna dan dunia ini tempat tempat hukuman nabi adam alaihissalam karena melanggar satu pelanggaran dihukum dimasukkan ke dalam bumi ini dunia ini dalam baik berikutnya beliau radiyallahu anhu menyatakan bahwa dunia selalu membuat manusia lalaih terhadap akhirat yang menjadi tempat kembalinya kelak tempat tinggal yang abadi negeri yang kekal tempat siksa dan keniamatan kenapa kita kulir kadata baca Al-Quran gara-garanya urusan dunia kenapa sembahyang tertunda daripada waktunya urusan dunia kenapa kadang mengaji kadang menuntut ilmu gara-garanya urusan dunia kenapa sampai menggawin yang diharamkan Allah urusan dunia jadi dunia ini adalah melalaikan kita terhadap akhirat disamping itu dunia tidaklah kekal dan tidak ada satupun keadaannya yang jernih bahkan kebahagiaan yang terdapat di dunia ini selalu bercampur kesedihan sesuatu daripada dunia yang kita cintai kita mesti ingat sesuatu itulah kainannya yang bakal menyedihkan kita sesuatu dalam dunia yang sangat kita sayangi itulah yang mengulah benyum mata kita keluar tak tangis jadi semakin kita mencintai sesuatu daripada dunia itu juga yang mengulah kita sakit yang apa karena kita sayangi yang kita cintai daripada dunia kita yakin pasti berpisah lawan ini imainya berdahulu atau kita berdahulu nah saat perpisahan itulah yang membuat kita paling sedih orang-orang yang hubur dunia dalam sakaratul maut menemukan kepedihan yang luar biasa kenapa sebabnya karena berpisah dengan hal-hal yang banyak yang dicintainya orang untuk ada hendak mati orang takutan mati karena banyak punya kenikmatan kenikmatan dunia matinya itu yang paling sedih makin banyak yang kita sayangi dalam dunia ini makin banyak kesedihan kita di waktu sakaratul maut orang yang paling kita sayangi itulah yang paling menyedihkan kita ada seorang raja dalam satu kisah seorang raja ini suatu hari datang tamu membawa cupu cupu ini barang antik mahal harganya si tamu ini berhadiah kepada raja menajak tamu wahai raja ulu nak memberi ipian cupu cupu yang antik jadi raja kayaknya dulu aku minta pendapat lawan para penasihatku minta pendapat raja dengan penasihatnya jadi sekian banyak penasihat itu menyuruh ayo terima itu hadiah ada satu penasihat pada usah pian terima wahai raja cupu kenapa pian sudah ada hanya bisa cupu perhiasan di dinding dalam lama hari ada lagi sudah bisa diterima walaupun cupu pembaiknya daripada cupu ada-ada sebaiknya pian tidak ada usah menerima si raja ini pendapat paling banyak terima terima cupu hari ini diterima raja sama laman menguling cupu itu saja kesayangan di cupu seorang banyak diisi cupu ada macam ini cupunya luar biasa baiknya esok hari cupu tadi gugur pacah pacah cupunya atau unggud lalu penasihat manang hati nah para jadi mengutakan cupu semalam itu pacah jadi aku sakit hati maka sayang benar kalau cupu itu pian terima masa malam cupu itu apakah pian terima sakit hati pian hari ini nah jadi yang maulah sakit hati itu justru barang yang paling kita sayangi sebenarnya makin sayang kita lawan barang itu kayaknya paling menyakiti barang itu paling kita sayangi manusia itu itulah manusia yang paling menyakiti kita kenapa karena pasti ada perpisahan ima kita berpisah berdahulu atau mendahului kita jibril berkata kepada nabi wahai muhammad cintai siapa siapakah cintai hanya tapi ingat satu hari kau akan berpisah akan nah itulah dunia oleh karena itu sudah sewajarnya jika dunia ini dijauhi dan ditinggalkan sebagaimana ucapan sayyid abdullah bin alawi alhaddad radiyallahu anhu diatas maka jauhilah dan tinggalkanlah beliau radiyallahu anhu telah mencelak dunia dan menyipatkannya sebagaimana yang disipatkan oleh Allah ta'ala dalam satu riwayat disebutkan orang mati orang mati ini begitu dikubur malam pertama sampai beberapa malam berikutnya rohnya itu masih kuliling kuliling di rumahnya melihat orang membagi-bagi hartanya dah sayang harta itu dibagi-bagi orang sepeda motor disayangi dipakai orang dibagi-bagi orang makin sedih apabila makin mencintai dunia kenikmatan dunia yang rendah yang kita diperintahkan untuk berzuhud terhadapnya dunia yang macam apa kita disuruh meninggalkannya dunia yang macam apa kita disuruh jangan memilikinya dunia yang macam apa yang disuruh kita jangan mencintainya kenikmatan dunia yang rendah yang kita diperintahkan untuk berzuhud terhadapnya adalah setiap bagian dari dunia ini yang tidak dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak berguna ketika berjumpa dengannya dan kembali kepadanya ini dunia yang macam itu dunia yang pacang membuat 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 diakhir ini yang disuruh jangan dicintai dunia yang bakal menyamanakan kita karena bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dunia yang disuruh ditinggalkan barang benda manusia yang pacang menyulitkan kita dihadapan Allah itu yang disuruh kita zuhud jadi kalau samuan dunia disuruh zuhud zuhud itu bukan artinya kita kada punya harta sama sekali kada zuhud itu bukan kada punya rumah zuhud itu bukan kada punya motor zuhud itu bukan kada punya duit tetapi zuhud itu kita disuruh menghilangkan sesuatu yang bakal memubahatkan kita dihadirat Allah subhanahu wa ta'ala ini ngarannya zuhud bahkan dalam hadis disebutkan dunia itu dilaknat kalau orang bertanya kepada Syekh Sulaiman ad-Dharani dunia yang macam apa yang dilaknat Allah itu beria menjawab dunia yang membuat engkau sibuk daripada Allah ta'ala nah ini dunia yang mesti dibuang ma'urus ini gara-gara kita ma'urus ini sambah yang tatunda sambah yang kada berjamaah nah ini dunia yang mesti disingkirkan tiap-tiap barang tiap-tiap benda tiap-tiap duit yang kita ma'urus akibatnya lalai daripada Allah ini mas'um artinya kada berkah nyatakan kita berurusan ngapakah urusan dunia sampai kita tinggalkan sembah yang dari waktunya sampai kita tinggalkan sembah yang berjamaah gara-gara mengurus ini nah itu mas'um itu benda kada ada lagi berkahnya kada ada lagi berkahnya karena sudah melalaikan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hal-hal yang telah disebutkan dalam firmannya dunia-dunia yang biasanya yang kebanyakannya melalaikan seseorang daripada Allah dari wanita-wanita ini laki-laki membini-bini artinya pria-pria anak-anak harta yang banyak dari jenis emas dan pirak kuda pilihan binatang-binatang ternak dan sawah ladang itulah kesenangan hidup di dunia ini yang kebanyakan manusia lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala orang berusaha seakan apa berusaha mengkosip bini kadang-kadang karena memikirkan ini bini telanggar hukum Allah tetinggalkan keperduan-keperduan Allah karena kesayangan di bini bini sudah cukup anak segan anak anak cukup segan cucu menanggali cucu kayaknya ngalih cucu sudah cukup buyut pada dihabis-habisnya nah itulah dunia yang banyak melalaikan kita daripada Allah itu adalah Nisa Banin dan kanatiril mukantara bini-bini sebaliknya laki-laki berusaha macam-macam untuk laki kadang-kadang yang diusahakan itu melanggar peraturan Allah subhanahu wa ta'ala hanya demi untuk menyenangkan laki jadi ini artinya bukan kita dilarang mempunyai bini bini bukan dilarang beisian laki bukan dilarang beisian anak bukan dilarang beisian harta cuma Allah menjelaskan bahwa inilah yang seringkali membuat manusia itu lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala nikah itu ada bagian daripada sunnah rasul tapi nikah ini ada selalu sunnah ada selalu sunnah bahkan nikah ini atau kawin ini kadang-kadang bisa makroh dan bisa haram kalau kita yakin bahwa amun aku kawin akan timbul hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini haram jadinya kawin kalau aku kawin aku kadang-kadang lagi pasti sudah mengaji aku kadang-kadang lagi menuntut ilmu aku kadang-kadang lagi belajar ini bisa makroh nah kawin dengan sunnah nabi itu adalah kawin dengan perkawinan itu kadang-kadang melalaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala nah ayo kawin ini kawin sunnah rasul seorang perempuan datang kepada rasulullah wahai rasulullah ulun dipaksa untuk dikawinakan dia perempuan apa garang menulun kawin itu apa-apa hak laki terhadap ulun apa-apa yang harus ulun perbuat untuk laki jadi nabi ini kalau ikan menjadi bini ikan harus cemini harus cemini harus cemini harus cemini nah si perempuan ini merasa kadang-kadang sanggup kalau kita jadi bini nah kalau itu wahai rasulullah Allah tidak jadi kawin kenapa? karena anggaran tidak sanggup melaksanakan tugas yang diwajibkan Allah kepada seorang istri nah ini saja maksudnya zuhud kita ada harta mesti dipikirkan apakah harta ini membuat aku lalai kepada Allah apakah harta ini membuat aku sombong apakah harta ini membuat aku kikir apakah harta ini membuat aku takut mati apakah ini harta sebabnya aku macam-macam nah bila harta itu sebab akibat dari macam-macam nah kita disuruh zuhud dengan harta tersebut jadi ada semuan harta misalnya kita ada biasa 10 macam harta maunya sugih biasa 10 buah tuku 10 buah tuku bukan kita zuhud disuruh membuang ke 10 tukunya gak ada nah kita lihat mana tuku-tuku yang memubaratkan agama wah ini tuku mas Allah nih ini rancak mengurus tuku ini aku ketinggalan sembahyang rancak mengurus tuku ini macam-macam nah ini tuku berarti mesti zuhud daripada sebuah tuku ini nah tuku nasabuting ini baik nah kan usah genakan aja itu jadi zuhud ini intinya adalah menjauhkan diri daripada dunia yang membuat lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berisi 20 buah tuku tapi ke 20 buahnya ini baik membawa kepada kesyukuran membawa kepada kebaikan agama jadi masalah baik sih walaupun 100 buah tuku ini zuhud bukan arti miskin zuhud itu pakaian jumpang camping itu zuhud zuhud bukan itu zuhud ini meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ini sambungan ayat tadi katakanlah wahai rasul firman Allah inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu bini anak harta untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ada surga yang mengalirnya di bawah sungai-sungai ini untuk mereka-mereka yang mampu zuhud mereka kekal di dalamnya karena apa kekal karena mati sudah disembelih Allah subhanahu wa ta'ala mati sudah disembelih jika ada mau mati lagi manusia di surga harta guring gak ada mau sahabat bertakun wahai rasulullah di surga adakah guring ujar nabi annaum ahul maur guring itu dan sanaknya mati mati katanya guring katanya ada juga di surga katanya berguringan dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan istri-istri yang disucikan baik bidadari atau istri-istri dunia yang disucikan dari apa dari haid disucikan daripada nifas disucikan daripada segala macam kotoran-kotoran di dalam surga itu menurut beberapa hadis rasulullah karena itu bibinian nangkada bujang kulluhun na'abkar samuan perempuan dalam surga itu adalah gadis gadis samuan gadis dan suci daripada haid dan nifas anak beranak kayak apa wahai rasulullah menjelah sahabat dalam surga nabi begitu berkumpul beranak saat itu tanpa ada rasa sakit dan tanpa ada nifas berapa puluh anak cuma banyaknya bini di dalam surga yang kita miliki banyaknya bidadari dalam surga yang kita miliki tergantung banyaknya amal salih dalam dunia yang kita perbuat amal salih itu muhurul hurlain amal salih itu adalah penjujurannya bidadari makin banyak amal salih makin banyak berisi bidadari sahabat bertanya wahai rasulullah bidadari terbuat dari apa bidadari terbuat dari apa ujar nabi bidadari terbuat daripada misik dan ambar jadi bidadari itu dibikin oleh Allah daripada bahannya misik dan ambar makanya haram harum balalahwasan lain manusia manusia dibuat daripada main mahin air nang hina makanya bau tidak nyaman balalahwasan coba tidak minyak harum sehari saja minyak harum ketahuan awak kita kenapa memang diulah daripada air nang bau lain hal bidari diulah daripada misik dan ambar dan mereka dikaruniai istri-istri yang disuci ikan rasulullah mengatakan bahwa perempuan perempuan dunia ini kalau masuk ke surga itu umurnya sama semuan rata nang mati umur 60 70 tahun masuk surga 30an nang mati umur 16 17 binis-binis takas surga bertuah sedikit jadi umur 30an juga laki-laki pun kayak itu juga nah kalau bijadari itu ada nang tuha ada nang anum kayak apa kita ketujuh nah itu beda dari nah jadi bini-bini di dalam surga nang mana lakinya dalam neraka perempuan-perempuan nang ahli kebaikan ke surga mati lakinya kada baik di neraka siapa ambilnya bini-bini laki-laki nang bini di neraka laki-laki nang baik ke surga bininya nang kada baik dalam dunia masuk neraka nah pasangannya kayaknya siapa bini-bini lakinya di dalam dalam neraka serta keridaan Allah dan Allah maha melihat hamba-hambanya yaitu orang-orang yang berdoa wahai Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman maka ampunilah segala dosa kami dan pelihara lah kami dari siksa neraka yaitu orang-orang yang sabar yang sidik jujur yang tetap taat dalam keadaan susah atau senang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohon ampun di waktu sahur Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang maha perkasa dan maha bijaksana surah Ali Imran ayat 15 sampai 18 dunia apa arti dunia yang dicela yang kita disuruh menjauhinya jangan mencintainya adalah segala sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah dari pengabdian kepadanya dan dari akhirat itu dunia yang dicela gawian gawian amun kita bagawi ini tagawi mahasiat sudah kata kawakada nah mesti zuhud daripada pekerjaan makanya zuhud ini ada yang wajib itu apa zuhud yang wajib ini meninggalkan dunia yang membuat ini melanggar hukum Allah ini zuhudnya wajib amun aku beisian barang ini nah tagawi mahasiat terus nah tinggalkan barang itu aku bagawi disini tagawi mahasiat terus bagawi disini kata kawakada berdusta bagawi disini kata kawakada mungu liurang tinggalkan pekerjaan itu ini zuhud yang wajib ada zuhud yang sunat nah zuhud yang sunat ini adalah aku bagawi ini aku bagawi ini banyak terperbuat makruh makruh nah meninggalkan pekerjaan itu termasuk zuhud yang disunatkan zuhud yang disunatkan dunia adalah segala sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah dari pengabdian kepadanya dan dari akhirat wujud lahiriah dunia adalah wanita pasangan hidup artinya anak dan semua yang disebutkan dalam ayat diatas sedangkan bentuk batin dunia adalah keinginan syahwat nafsu untuk memperoleh semua itu sedangkan zuhud adalah berpalingnya hati dari semua itu dengan mengutamakan semua urusan Allah dan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis rasulullah mengatakan dunia matiyatul mu'min dunia ini adalah penggangannya orang beriman dengan dunia dia bisa bertunggangan sampai menuju surga nah ini dunia yang baik dunia yang macam apa dunia yang memudahkan ibadah dunia yang membuat ini selalu bersyukur kepada Allah dunia yang memudahkan membantu orang nah ini dunia yang disebut nabi matiyatul mu'min tunggangannya orang yang beriman Allah berfirman til kaddarul akhirah naj'aluhalillazina la yuriduna uluwan bil ardi wala fasada wala akibatul il mutfaqin negeri akhirat itu surga kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyumbungkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa karena orang-orang yang bertakwa itu akibatul jannah wal-rida akibatnya surga dan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala al-malu wal-banunu zinatul hayati dunia wal-baqiyatul salihatu khairun in rabdika saban wa khairun amala harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia sedangkan amalan-amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk dijadikan harapan disebutkan Nabi Sulaiman riwat dengan pasukannya dikawal oleh beberapa pengawal-pengawal dengan unta-unta kuda macam-macam tunggangan lalu ada seseorang berkata mudahan aku dapat seperti Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman mendengar ujar Nabi Sulaiman wahai fulan semua yang aku miliki ini jauh lebih baik satu kali tasbih daripada apa yang aku miliki karena tasbih itu adalah kekal sedangkan aku miliki ini akan habis binasa seluruh harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman lebih baik subhanallah lebih baik sekali subhanallah orang yang mampu membaca subhanallah sekali lebih baik daripada memiliki seperti harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sesungguhnya ayat yang membahas permasalahan zuhut sangatlah banyak mereka yang mempelajari dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran pasti mengetahuinya tetapi dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Nangkawa memperhatikan nasihat-nasihat dari Allah nasihat-nasihat dari Rasulullah tentang zuhut ini Nangkawa itu hanya orang Nangk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun hadis Nabawi dan asar salab tentang zuhut hampir tidak terhitung jumlahnya Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda izhad fi dunia yuhibbak Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbak al nas berzuhutlah terhadap dunia maka Allah mencintai dan berzuhutlah terhadap apa yang ada di tangan manusia maka mereka mencintai para ulama ahli sufi berkata artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang zuhut melebihi daripada yang ia kehendaki kalau orang zuhut itu baka kehendakinya dunia yang diperlukannya Allah beri lebih daripada apa yang diperlukannya dan Allah memberikan dunia kepada orang yang arif sesuai dengan permintaan si arif Allah memberikan dunia kepada orang yang cinta dunia kurang daripada apa yang ia kehendaki orang yang cinta dunia atau menghalaki dunia sekian sekian Allah beri di bawah daripada itu Allah beri di bawah daripada itu hadis riwayat Ibnu Majah Zuhud terhadap dunia membuat hati menjadi tenang dan tubuh tidak kelelahan hadis riwayat Tabarani dan Bayhaki Zuhud memiliki beberapa tingkatan pertama Zuhud terhadap sesuatu yang haram dan subhat ini wajib Zuhud seperti ini merupakan bagian dari taqwa kedua Zuhud terhadap hal-hal yang melebihi kebutuhan hidup inilah Zuhud yang dimaksud dan masih banyak lagi tingkatan Zuhud berdasarkan pendurungnya jadi Zuhud orang yang sudah kawal Zuhud disebut Zahid sedangkan orang yang berlatih Zuhud disebut Mutazahid artinya Zuhud ini kata kawal kada latihan Zuhud itu kata kawal kada latihan mesti dilatih ada peluang-peluang dunia ditawarkan kepada kita ada peluang-peluang ne'mat ditawarkan kepada kita apakah semua peluang untuk kita ambil dipikirkan kalau ini aku ambil banyak masalah menggaduhnya memeliharanya banyak kainat Allah dilewatkan Allah dilupakan nah berarti ini mesti ditinggalkan nah ini Zuhud orang Mutazahid itu orang yang mengusahakan Zuhud ini bersusah payah agar bisa Zuhud masih kepengen dengan dunia masih sayang dengan dunia cuma dia paksa Zuhud nah ini Mutazahid nah sudah ini bisa dengan lapang hati menyisihkan dunia yang menggangguinya hanya disebut Zahid orang yang Zuhud Zuhud memiliki mempaat duniawi dan uhrawi mempaat Zuhud antara lain adalah dia merupakan sifat para nabi dan wali memberikan ketenangan kepada ruh dan jasad dalam melakukan ketaatan dan dapat menimbulkan kenikmatan dalam beribadah sedangkan orang yang mencintai dunia tidak akan dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat kenikmatan kenapa? banyak yang digendangkan imbah sembahyang ini menghadang berpuluh-puluh macam urusan kita sembahyang untuk banyak sembahyang dalam tuku orang berumur anak nukar kayak anak nyaman sembahyang berumur di muka tuku anak nukar barang selanjutnya kalau ada berumur kalau bina maling ada sembahyang kadang kadang nyaman selama ada dunia itu masih kadang nyaman beribadah sedangkan orang yang mencintai dunia tidak akan dapat merasakan kenyamatan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zuhud akan membuat seseorang mengurangi pergaulan dengan penghuni dunia yang lalai dan lupa kepada Allah di samping itu masih banyak mempaat Zuhud jadi supaya kawa bersifat dengan Zuhud pertama banyak membaca tentang dunia dan membaca tentang surga atau akhirat dunia kayak ini kayak ini sedangkan surga akhirat kayak ini kayak ini yang kedua untuk mendapatkan Zuhud ini meninggalkan kawan-kawan yang hubud dunia karena kawannya sangat mempengaruhi meninggalkan kawan yang hubud dunia kalau kita hendak dapat Zuhud yang ketiga mengawani orang-orang salihin mengawani orang-orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah tiga perkara itu pokok agar bisa Zuhud banyak membaca tentang sebab penyakit-penyakit dunia banyak membaca tentang kenikmatan-kenikmatan yang disediakan Allah jika kita berpaling daripada dunia nangka tiga sehari-hari kita berkawan dengan orang yang sudah takwa yang ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang ulama berkata Zuhud seorang muslim di alam mulki ini yaitu Zuhud terhadap jagat raya yang merupakan hijab terjauh ini Zuhud yang paling rendah Zuhud terhadap dunia Zuhud seorang mu'min di alam Jabarud adalah terhadap dirinya sendiri yang merupakan hijab terdekat dia Zuhud dengan Zuhudnya ada orang yang bangga dengan Zuhudnya dikeluarkan daripada gulungan Zuhud ini Zuhud tapi bangga dengan Zuhudnya dia mengagung-agungkan ke Zuhudannya kemana-mana dia cerita tentang Zuhudnya seorang mu'min di alam Jabarud adalah terhadap dirinya sendiri yang merupakan hijab terdekat banyak orang-orang mampu Zuhud terhadap dunia tapi karena mampu Zuhud terhadap Zuhudnya ada ini rezeki peluang dunia ditolak ada peluang ini ditolak ada peluang ini dijauhkan ada BIC ini diberiakan banyak yang mampu macam itu tapi sedikit yang mampu Zuhud terhadap Zuhudnya ini berkisah aku ada ini aku ada dapat ini kuberiakan aku ada dapat ini kujauhkan ini sudah belum Zuhud dengan Zuhudnya sendiri ini hijab yang paling terdekat hijab al-akrab hijab yang paling dekat adalah dirinya sendiri ini sudah mampu Zuhud dengan dunia belum mampu Zuhud terhadap Zuhudnya sendiri nah lain orang mengisahkan lain orang mengisahkan itu kadang termasuk tadi si Ano diberi orang pada mau menerima ini orang mengisahkan kadang jadi masalah yang jadi masalah ini adalah dirinya sendiri mengisahkan tentang kezuhudannya nah ini yang terkeluar daripada gulungan Zahidin keluar Zuhud seorang muhsin di alam malakut adalah terhadap segala sesuatu selain Allah ini Zuhud walaupun dengan surga ditolaknya bisa dari ditolaknya gedung-gedung surga ditolaknya ini Zuhud kepada semua itu nah ini kehendaki adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala nah pada saat itulah hijab para sufi tersintam sebenarnya Zuhud adalah rendahnya nilai dunia dalam hati seseorang seorang Zahid akan mengimpakkan hartanya untuk Allah dan kepentingan akhirat dengan senang hati dan dengan tidak terpaksa memang di awal Zuhud manusia akan merasa keberatan untuk mengimpakkan hartanya tetapi hal ini dapat diatasi dengan cara melatih diri dengan penuh kesabaran ada khawak ada latihannya Zuhud nah kemudian sabar dan syukur selamat menikmati